Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Setelah sempat dinyatakan hilang kontak pada Senin pagi kemarin, pesawat yang membawa rombongan Wakil Presiden Malawi akhirnya ditemukan. Nahas pesawat militer yang mengangkut Wapres Saulos C-5 dan 6 pejabat negara dan 3 kru militer itu ditemukan tinggal puing-puing saja di wilayah pegunungan Vipia dekat kota Mezuzu. Ada pun di antara ketujuh penumpang sipil, satu di antaranya adalah mantan ibu negara Shanil Zimbiri. Presiden Malawi Lazarus Cakwera dalam keterangannya pada hari Selasa 11 Juni kemarin memastikan bahwa tidak ada yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya pesawat itu ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian massal sepanjang hari di tengah kabut tebal di wilayah pegunungan. Ratusan tentara dan polisi saat itu langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian tak lama setelah pesawat dinyatakan hilang kontak. Pesawat itu diketahui melakukan penerbangan selama 45 menit dari ibu kota Lilongwe menuju ke kota Mezuzu sejauh 370 km. Namun pesawat gagal mendarat akibat kabut tebal. Menara pengawas lalu lintas udara kemudian memerintahkan pesawat untuk kembali ke bandara asal. Tak lama setelah itu pesawat hilang kontak. Lazarus menambahkan pesawat ini merupakan pesawat propeler ringan yang dioperasikan militer Malawi. Berdasarkan riwayatnya, pesawat dengan nomor ekor 228 tersebut dioperasikan sejak tahun 1988. Sebagai informasi, Saulos Cilima menduduki kursi wakil presiden pada masa jabatan keduanya. Sebelumnya dia menduduki jabatan pada periode 2014 hingga 2019 di pemerintahan presiden Peter Mutarika. Dia kemudian kembali terpilih sebagai wakil presiden setelah berpasangan dengan Lazarus Jagwera pada pemilihan presiden tahun 2020. Demikian berita terkini terkait pesawat yang angkut Wapres Malawi ditemukan tinggal puing-puing. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!